Nasib orang yang sebarkan video Luna Maya marah, statusnya bukan karyawan. Sosok aktris dan model Luna Maya belakangan jadi sorotan di picu tersebarnya video saat dirinya memarahi seorang karyawan. Video tersebut berujung viral dan ramai beredar di media sosial, Sabtu, 27 Januari 2024. Jelas video tersebut disebar tanpa sepengetahuan sang aktris. Belakangan kekasih Maksim Butyar itu mengungkap sosok perekam dan penyebar video tersebut. Terungkap, status orang tersebut bukanlah seorang pegawai melainkan pekerja magang. Awalnya, Luna Maya tidak menyangka jika video marah-marahnya itu akan menjadi masalah panjang, hingga akhirnya viral di media sosial. Wanita yang merupakan ekasih Maksim ini tidak menampik, anak magangnya telah diberikan teguran terkait permasalahan ini. Tak membawa kerana hukum, Luna Maya memilih menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Terlebih lagi, Luna Maya paham betul jika perbuatan menyebarkan video tanpa izin merupakan hal-hal yang melanggar hukum. Luna Maya mengagap perbuatannya yang marah-marah wajar dilakukan sebagai pemimpin perusahaan. Karena, ia bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup dan mati dari perusahaan. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!